Uang derma di dalam sebuah kotak persembahan di depan Gua Maria Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Atambua, lenyap di Gasak Maling. Peristiwa ini terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juni tahun 2023 dini hari. Aksi pria yang belum diketahui namanya ini terlihat pada rekaman CCTV yang dipasang pihak gereja tepat di jalan setapak menuju altar patung Bunda Maria. Dari rekaman CCTV tersebut, pelaku datang sendiri ke lokasi Taman Doa. Setelah mengamati situasi di sekitar, pelaku langsung memanfaatkan situasi sunyi di lokasi Taman Doa dan pelaku langsung membobol kotak derma yang berisi uang tersebut. Saat kotak derma tersebut berhasil dibobol, pelaku masih menyempatkan diri mencari sesuatu yang akan dijadikan sebagai tempat untuk mengisi uang derma yang ingin diambilnya. Dalam rekaman yang berdurasi 08.53 menit tersebut, pelaku sempat mencari tempat untuk mengisi uang derma yang ingin dicuri. Pelaku dari tampilan video tampak mengangkat kantong kresek kosong di lokasi Taman Doa dan langsung memindahkan sejumlah uang dari kotak derma ke kantong kresek tersebut. Setelah mengais semua isi dalam kotak derma, pelaku langsung kabur keluar dari lokasi gereja katedral Atambua. Pastor paroki gereja katedral Santa Maria Immaculata Atambua, Romo Agustinus Seranbere, per, ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Pada saat kejadian itu saya sempat dengar anjing gonggong tetapi saya tidak keluar, karena saya yakin ada satpam atau orang yang datang berdoa. Tadi pagi selesai misa pagi baru Freter kasih tahu, ujarnya. Romo Agustinus juga mengatakan satpam dan Freter sudah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan ia berharap agar pihak kepolisian bisa menangkap pelaku pencurian tersebut. Terpisah, Kasatreskrim Polres Belu, Ibtu Jafar Awad Al-Katiri, mengatakan bahwa pihak kepolisian sudah bergerak awal ke lokasi sebelum mendapatkan laporan resmi. Kita sudah bergerak awal sebelum adanya laporan resmi untuk melakukan olah TKP, ujarnya. Jafar menyampaikan pihaknya akan berusaha untuk mengungkap pelaku pencurian di depan Gua Maria Gereja Katedral Santa Maria Immaculata tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!